Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kembali lagi bersama saya Kikir Api. Di video ini saya akan mereview Toyota Fortuner Fastleaf 2020. Nah, fitur apa saja yang membedakan model yang sekarang dengan model sebelumnya? Mari simak satu persatu. Sebelum lanjut, silakan subscribe bagi yang belum. Dukung channel ini untuk terus berkembang. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax Ini adalah Fortuner Fastleaf, tipenya Fortuner PRZ TRD. Kalau TRD itu mesinnya sudah diesel ya, kapasitas bahan bakar 80 liter. Secara keseluruhan, bodinya masih tetap sama dengan model sebelumnya. Panjangnya 4,8 meter dengan lebar 1,8 meter kemudian tingginya 1,58 meter. Dan jarak antar sumbu rodanya ya, 2,7 meter. Kemudian ground clearance yang itu 220 mm atau 22 cm. Nah, ini perubahan yang menonjol di depan ya, di radiator grillnya ya. Kemudian di lampu. Nah, lampunya sendiri masih tetap sama di dim LED. Jadi, dengan fiturnya auto leveling, kemudian sudah auto on off, kemudian auto cut off juga. Kemudian sudah ada fitur follow me home ya. Kemudian ini di areal sekarang, kalau dulu disini ada 4 buah ya, sekarang berpindah memanjang. Jadi, lebih sporty lagi modelnya tampilannya. Tapi ketika lampu utama dinyalakan, otomatis di arealnya akan pindah ke bagian bawah. Nah, ini juga berfungsi sebagai lampu sen. Kemudian untuk fog lamp sudah LED juga. Nah, untuk bagian depan sendiri, selain radiator grill yang berubah, kemudian underguardnya juga berubah ya sekarang. Ada ditambah disini kamera parkir ya. Kemudian sudah ditambah juga dengan sensor corner disini. Oke, kita beralih ke bagian mesin. Nah, ini untuk bagian mesinnya. Secara keseluruhan ya, sudah dicet, kemudian sudah diberi peredam juga. Jenis mesinnya masih tetap sama ya, dengan kode 2GD-FT. Kemudian 4 silinder segaris, 4 katuk juga. Mesinnya jenis DOHC. PNT intercooler. Dengan kapasitas mesin 2400 cc. Oke, kemudian tenaga maksimalnya itu 149,6 yang bisa dicapai di 3400 RPM. Kemudian untuk torsinya sendiri, 40,8 kgm ya, yang bisa dicapai di 1600-2000 RPM. Mesinnya terlihat padat ya disini, terlihat lapih juga. Oke, kita beralih ke bagian yang lain. Nah, ini untuk bagian sampingnya. Model velgnya sekarang berubah ya. Kalau yang dulu, model TRD, TRJ-TRD itu atau SRJ-TRD, sudah gelap ya. Ini kalau sekarang kembali lagi, kita mesin ini. Kemudian modelnya sudah berbeda ya sekarang. Tetap yang TRD juga. Profil ban masih tetap sama ya. 265 per 60 dengan ring 18. Kemudian sudah full disc brake. Sudah ada fitur real star assist. Kemudian vehicle stability control. Sistem pengeremannya sudah ABS, EBD, dan BA. Jadi lebih aman lagi ketika berkendara. Oke. Kemudian untuk sepionnya sendiri. Rapper sepionnya sudah berwarna hitam ya. Kemudian sudah ada lampu sen disini. Kemudian ada kamera parkir juga ya. Kamera 360. Dan ada lampu welcome light disini. Jadi kalau malam itu menyala, ada sinar ke bawah. Nah, kemudian yang berubah, sticker disini. Modelnya berbeda seperti dibanding model yang sebelumnya. Kemudian sudah ada list chrome ya disini memanjang sampai ke belakang. Sudah ada sun visor. Ditambah juga roof rail di atas. Nah, untuk antenanya masih sama ya. Satin antena. Kemudian ini untuk spoilernya. Sudah ditambah dengan high mode stop lamp disini. Kemudian sudah ada depoger juga disini. Terlihat garis-garisnya. Kemudian weaver. Nah, model lampunya sekarang berbeda ya. Hampir sama sih sebenarnya. Cuman ada perubahan di panel LED-nya ya. Kemudian ada kamera parkir ya. Sensor parkir. Sudah ada 4 buah disini. Kemudian ada ditambah sensor untuk mendeteksi ya. Jika ada objek atau orang yang membuka pintu belakang gitu ya. Kemudian sudah ada reflektor disini. Nah, untuk under guard-nya berbeda ya sekarang modelnya. Seperti ini. Lebih sporty lagi. Kemudian ini ban cadangan ada di bawah. Nah, untuk membuka pintu belakang bisa menekan tombol disini. Atau memakai remote ya. Seperti ini. Ini untuk membukanya. Nah, ini untuk layout baris ketiga ya. Hampir sama dengan Innova. Sudah 50-50. Hanya saja. Untuk baris ketiga ini. Cukup untuk dua orang ya. Tidak ditambah headrest. Kalau di Innova kan ada headrest di bagian belakangnya. Di baris ketiga penumpang tengahnya gitu ya. Nah, disini penyimpanan telekit ya. Disini dandongkrak. Kemudian ini ada power outlet di sebelah sini. Ada hook juga. Sama dengan yang di sebelah kanan juga. Nah, kemudian disini juga ada fitur kick sensor ya. Disini ada petunjuk-petunjuknya. Nah, ini tombol kalau tidak pakai kick sensor, tombolnya disini untuk menutup kembali pintu belakang. Nah, untuk mengayunkan kaki, petunjuknya ada disini ya. Segaris disini, jadi ketika ada bunyi beat, kita harus segera mundur beberapa, dua langkah ke belakang gitu. Jadi kalau tidak mundur ke belakang ketika kaki diayunkan dan terdengar bunyi beat, otomatis pintu tidak akan mau menutup gitu ya. Kita praktekan. Nah, seperti ini. Oke. Kita beralih ke bagian yang lain. Door handle-nya sudah dibalut dengan chrome ya. Kemudian sudah smart entry juga, termasuk di sisi sebelah kiri ya, dan di bagian belakang juga. Nah, ini untuk bagian ininya. Untuk trim-nya sudah dibalut dengan kulit ya, soft touch juga bahannya disini. Kalau dulu, warnanya coklat, kalau yang sekarang hitam. Sama dengan joknya juga gitu. Door handle sudah chrome ya. Kemudian sudah ada panel magnesium disini warnanya, bukan silver ya. Kemudian sudah electric mirror, auto-folding juga, retractable juga, kemudian window lock, power window, kemudian central lock juga. Untuk power window, untuk semua jendela sudah auto-updown ya. Kemudian ditambah juga dengan fitur gem protection gitu ya. Kemudian ini untuk cup holder dan door pocket. Dan disini ada speaker ya, dan ditambah filter. Sama dengan panel pintu yang sebelah kiri. Nah, untuk joknya sendiri sudah reclining, sliding, dan height adjuster. Nah, ini sudah power ya, sudah elektrik. Sama dengan dijok penumpang depan ya. Kalau untuk bagian belakang belum. Nah, kemudian untuk membuka tutup bensin ada di sebelah kanan ya. Kalau untuk membuka cup mesin ada di sebelah kiri. Kemudian ini untuk membuka, ini tombol power backdoor ya, bisa di-opkan juga disini. Kemudian ini untuk mengaktifkan dan menonaktifkan atau mengaktifkan sensor parkir atau sensor corner. Nah, ini indikator untuk security atau alarmnya. Kemudian, disini sudah ada cup holder ya. Bisa dilipat juga untuk penyimpanan, ya bisa jadi penyimpanan uang recing ya, disini bisa. Kemudian, untuk frame kisih-kisih AC-nya sama, warnanya magnesium juga dengan panel di pintu ya. Kemudian, sudah start stop engine button dibalut dengan frame chrome ya disini. Oke, kita langsung aja masuk ke bagian dalam. Ini untuk bagian interiornya, dan ini layout dashboardnya. Seluruhan bahannya plastik ya, tapi beberapa bagian sudah dilengkapi dengan, sudah dilapisi ya, dengan bahan soft touch atau bahan kulit disini. Sama seperti frame-nya, kalau yang dulu warnanya coklat, kalau yang sekarang 6 menit. Kemudian, ini untuk setirnya. Setirnya sama, sudah dibalut dengan kulit. Ditambah dengan panel wood ya, berwarna abu-abu ini. Sudah dijahit juga. Nah, ini setirnya juga sudah bisa steel dan teleskopik juga. Kemudian, sudah ada tombol pedal shift ya disini. Nah, untuk tombol sebelah kanan, ini untuk pengaturan MID-nya. Dan tombol sebelah kiri untuk menaik turunkan volume audio, memindahkan channel, dan ini tombol hold ya. Untuk voice comment, ini mengangkat telpon atau menutup telpon. Kemudian, sudah ada tombol control ya disini. Coba kita aktifkan dulu. Nah, seperti ini tampilannya. Nah, ini ada tambahan indikator yang baru. Jadi, ketika kita bisa melihat kondisi roda ya, ada di sebelah mana. Ini kurang terlihat ya. Tapi, kalau di monitor bisa terlihat lurus tidaknya ketika parkir ya. Nah, ini untuk odonya ya. Odometer lah. Kemudian, rata-rata bahan bakar, konsumsi bahan bakar. Seperti ini. Tepok indikator juga ya. Kemudian, ketika tuas yang diaktifkan sebelah kiri, misalkan ya. Atau ke sebelah kanan. Otomatis akan tampil di layar monitor. Di layar monitor seperti ini. Ini untuk kamera 360-nya ya. Nah, ada objek di sebelah kiri ini. Otomatis sensor akan aktif. Kemudian, kamera. Karena ini tuas sen yang sebelah kanan yang diaktifkan. Otomatis kamera yang sebelah kanan yang akan ditampilkan. Kemudian, jika digeser ke sebelah kiri. Kamera parkir yang sebelah kiri yang akan aktif. Ini ada objek di belakang. Sensor juga akan aktif gitu. Oke. Nah. Beralih ke bagian tengah. Di atasnya ada jam digital. Kemudian, sudah ada tombol lampu hazard ya. Ini. Kemudian, ini kisi-kisi AC. Kemudian, ini instrumen tengahnya ya. Sudah ada ornamen magnesium di sini. Kemudian, sudah dibalut dengan kulit juga. Sama seperti dengan pendahulunya. Nah, perubahan ya improvement dari Fortuner model lama, model sebelumnya, dengan model yang sekarang adalah di salah satunya di layar monitor. Untuk yang sekarang, 9 inci. Kemudian, fiturnya lebih lengkap. Yang biasa, sudah ada media. Kemudian, bisa connect ke telpon ya. Di bluetooth. Kemudian, sudah ada mirakas. Nah, seperti ini. Notify ya. Notify dari HP. Kemudian, face comment. Nah, ini yang fitur yang terbaru. Salah satunya ya. Yaitu, bisa mengecek saldo e-money. Seperti ini. Misalkan. Misalkan ini saya. Contohnya ya. Tinggal ditempel. Otomatis saldo akan muncul seperti ini. Nah. Kemudian, sudah ada radio, bluetooth, media ya. Bisa DVD. Kemudian, sudah ada USB juga di sini ya. Seperti USB. Sudah disediakan. Kemudian, connect via wifi ya. Mirakas gitu kan. Terus e-money juga. Nah, ini untuk pengaturan ini sebelah sini. Pengaturan bluetooth. Kemudian, suara. Display juga. Waktu. Kemudian, bahasa juga di sini. Device connection. Jadi, koneksi antar ini ya. Misalkan, HP ke... Head unit gitu ya. Kemudian, ini surround monitor. Gitu ya. Seperti ini. Kamera parkir akan tampil seperti ini. Kemudian, ada kamera 360 ya di sini ya. Oke. Balik ke bagian bawahnya. Nah, kemudian. Ini untuk AC-nya sama ya. Sudah digital. Kemudian, sudah auto ya. Kemudian, sudah dual zone ya. Dual zone AC. Nah, ini untuk tombol dummy. Kemudian, sudah ada power outlet. Ini laci penyimpanan. Kemudian, nah ini yang baru nih di sini. Sudah ada. Kita akan terlihat ya. Di sini, tempat penyimpanan wireless charger ya di sini. Ini bisa diaktifkan juga. Bisa dimangaktifkan juga. Kemudian, di sini ada cup holder. Dua buah. Nah. Untuk tipe PRZ itu. PRZ-TRD itu. Transmisinya. Matic ya. Tapi, bisa tritonic. Bisa menggunakan pedal shift. Bisa menggunakan dari tuas juga. Jadi, ketika dipindahkan ke sebelah kanan. Bisa merasakan sensasi mengemudi dengan cara manual. Kemudian, di sini ada tombol echo mode dan power mode. Jadi, ketika menginginkan kondisi kendaraan lebih irit. Bisa menekan tombol echo mode. Kemudian, supaya ada tambahan tenaga. Lebih responsif. Bisa menekan tombol power mode. Nah, di sini tombol dummy ya. Di sini, untuk mengaktifkan dan mengaktifkan tombol vehicle stabil control. Ini untuk laci penyimpanan. Console box ya. Sudah armrest juga di sini bisa. Tapi, belum bisa ya. Di maju mundurkan. Bannya sudah soft touch ya. Lumayan lebar juga. Untuk remnya. Masih mekanikal. Rem tangan di sini. Kemudian, untuk killer. Sudah soft opening. Ada kesituasi AC untuk supaya minuman. Yang tetap. Supaya minuman kita bisa. Supaya tetap dingin. Bisa disingkan di sebelah sini. Untuk drop boxnya. Untuk soft opening juga. Lumayan luas ya. Nah, kemudian. Di sebelah sana. Bisa terlihat. Nah, ini sensor untuk auto on off lampu ya. Tapi kondisi harus di auto di sini. Jadi, kalau tidak ada auto. Fungsi auto on off lampunya tidak berfungsi. Kemudian. Hand grip. Sudah retract ya. Kemudian ada tambahan hand grip juga. Sudah katen ya teman. Kemudian sun visor. Di sini sudah ada vanity mirror. Dilengkapi dengan lampu. Tapi belum LED. Untuk sebelah sini juga sama. Ada lampu juga. Ini tempat penyimpanan. Kacamata di sini. Untuk lampu. Sudah LED ya. Nah, ini ada fitur baru. Sudah auto ya untuk. Sepion dalamnya. Jadi, bisa menggerakkan ketika ada semburan cahaya dari belakang. Jadi, akan mengalihkan gitu ya. Bergeser ini. Si sepionnya. Oke. Mungkin untuk bagian depannya. Cukup sekian. Kita beralih ke bagian baris kedua dan baris ketiga. Nah, ini untuk baris kedua ya. Untuk trimnya sama. Sudah dibalut dengan bahan kulit ya. Warna hitam. Dengan jahitan-jahitan juga di sini. Nah, kemudian untuk amresnya. Sudah glossy ya. Sama dengan yang di depan. Sudah auto-updown ya. Door handle sudah chrome ya. Kemudian sudah ada cup holder. Dengan door pocket ya. Kemudian ada speaker. Nah, ini untuk joknya. Bagian tengah. Sama, sudah kulit juga. Ada big pocket ya. Ditambah dengan hook di sini. Sama untuk sebelah kiri juga. Kemudian sudah ada power outlet ya. 12 volt. 120 watt. Nah, ada tempat penyimpanan juga di sini. Kemudian. Real set entertainment-nya sekarang lebih besar ya. Dibanding yang model sebelumnya. Di sini ada lampu ya. Lampu iluminasi di sini. Berwarna biru. Kemudian. Untuk lampunya sudah LED juga. AC. Sudah auto ya. Sudah digital juga. Ini kasi-kasi AC-nya juga. Nah. Hand grip. Sudah retract ya. Kemudian ada hook juga di sini. Untuk sabuk pengaman. Semuanya sudah 3 titik. Kemudian sudah post-limiter. Kemudian ditambah juga dengan pretensioner juga ya. Untuk ukuran orang Asia. Headroom-nya cukup ya. Kemudian untuk lightroom-nya juga sangat cukup. Ini ketika posisi jok baris kedua dimentokkan ke belakang ya. Kalau dimajukan lagi. Masih cukup juga ya. Ini untuk ukuran tinggi 170 cm ya. Masih ada menyusahkan 5 cm. Kemudian sudah ada. Sudah ada armrest ya di sini. Ditambah dengan cup holder ya. Dua buah di sini. Kemudian di tiap baris. Sudah ada fitur eosophic ya. Jadi Anda ketika memiliki balita gitu ya. Bisa menambahkan lagi. Kruci khusus untuk balita ya. Jadi lebih aman. Nah di panel pintu sudah ada. Emblem ya. Fortuner di sini. Jadi lebih mewah lagi kesannya. Ini untuk pengaman penumpang tengah baris kedua. Oke. Kita beralih ke bagian belakang. Nah ya ini untuk akses ke baris ketiga ya. Sudah one size tumble di sini. Cukup lega juga akses masuknya. Nah seperti ini. Untuk legroomnya cukup ya. Cukup pas juga di sini. Apalagi kalau misalkan yang disandarkan nih. Mentok ini. Saya tinggi badan 166 cm. Ini sangat mentok. Apalagi isu. Untuk penumpang. Dengan tinggi 170 cm. Tapi. Untuk baris ketiga ini. Sudah bisa. Direbahkan ya. Sudah bisa reclining ya. Seperti ini. Jadi. Masih cukup juga. Untuk headroomnya. Pas ya. Masih mengisahkan 4 jari. Tapi untuk tinggi badan 170 cm. Saya rasa. Akan mentok ya. Kemudian sudah ada. Hand grip sudah ritek ya di sini. Kemudian sudah ada kisi-kisi AC. Di sini sampai. Sampai ke baris. Baris ketiga ya. Kemudian. Untuk lampunya. Belum LED. Seperti di. Baris kedua. Atau baris. Pertamanya. Kemudian. Sudah ada. Cup holder ya di sini. Oke. Mungkin cukup sekian. Ini bisa saya sampaikan. Semoga memenfaat untuk Anda. Jika suka. Mohon like. Share. Jika ada pertanyaan. Silahkan. Tulis di kolom komentar. Yang belum subscribe. Mohon subscribe. Bagi yang belum. Dukung channel ini. Dukung channel ini. Untuk terus berkembang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.